Gubernur Papua Lukas NMB melalui jurubicara Muhammad Rifai Darus mengharapkan media masa terus mengedepankan keseimbangan dalam penulisan berita, terutama terkait dinamika di bumi cendrawasi. Hal ini disampaikan jurubicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus yang mengatakan bahwa dinamika kondisi internal di bumi cendrawasi bergejolak begitu cepat, sehingga diharapkan media dapat melakukan cek and re-cek agar berita seimbang. Dirinya mengharapkan berita juga memiliki satu kesamaan, meskipun pihaknya tidak bisa melakukan intervensi dalam pemberitaan, apalagi yang berhubungan dengan kondisi kekinian di Papua. Kami yakin, raku dunia ini kan kawan-kawan pers sendiri, apa kata media, itu kata dunia. Sekarang dalam konteks Papua, apa yang media katakan, itu kemudian menjadi konsumsi dan bisa menjadi alat pengerak bagi masyarakat. Rifai menjelaskan Gubernur Lukas NMB juga sangat konsen terhadap percepatan pemilihan wakil Gubernur Papua, yang jabatannya hingga kini masih kosong setelah ditinggalkan almarhum Clementinal yang meninggal dunia pada Mei 2021 lalu. Pihaknya tetap mengharapkan dukungan dari media masa agar situasi dan kondisi di Papua tetap kondusif ke depannya, khususnya menjelang pelaksanaan PON 20 dan PEPAR NAS ke-16. Fredin Woba, INEWS Cehepura, melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, INEWS Papua akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!